selamat sore sobat kicau mania dimanapun kalian berada salam peternak burung moraibati nusantara nah sobat kicau mania di video kali ini saya akan memberikan penjelasannya ada beberapa pertanyaan dari teman kita dia menanyakan om bagaimana untuk menghindari trotolan agar tidak kena tetelo nah sobat kicau mania sebelum kalian bertanya ada baiknya kalian pelajari dulu ya kenapa jenis unggas itu sering kena tetelo terutama burung moraibati nah itu sebenarnya umum sobat kicau mania ya kalau kita bertanya kepada dokter hewan tentu saja dia akan menjawab dengan hal yang sama ya itu umum terjadi dan tidak bisa dihindari sobat kicau mania walaupun kita membersihkan gandang sekalipun kita memberikan makanan yang terbaik kalau daya tahan fisik tumbuhnya lemah tentu saja dia akan mati dan terserang penyakit tetelo atau sarang nah sobat kicau mania untuk menyikap pihal ini kita sebagai seorang penangkar tentu saja harus sabar sobat kicau mania karena tidak ada penangkar murai batu di Indonesia ini yang bisa menghindari ya trotolannya agar tidak kena tetelo nah kenyataan ini banyak sobat kicau mania di bulan ini terutama di cuaca ekstrim seperti ini sobat kicau mania ya banyak penangkar yang mengalami trotolannya mati baik di dalam kandang maupun di luar kandang yang sudah dipanen sobat kicau mania karena itu tandanya cuaca sekarang ini memang lagi ekstrim sobat kicau mania nah sobat kicau mania ada pertanyaan yang kedua sobat kicau mania ya disini kita ambil poinnya saja ya ada teman kita yang mungkin belum menonton dan belum menyimak ya sobat kicau mania nah sobat kicau mania saya akan jelaskan ya kalau untuk tetelo ini sobat kicau mania itu terserang mengakibat virus dan bakteri itu bisa saja benar sobat kicau mania tetapi kebanyakan tetelo ini di alami ya itu karena daya tahan tubuh trotol itu tidak kuat lantaran cuaca yang terlalu ekstrim berubah-ubah nah kemudian tetelo ini sobat kicau mania ya biasanya ini menyerang pada trotolan yang usianya sudah mandiri kita bisa belajar makan sendiri tetapi mereka ini mempunyai fisik belum tentu kuat sobat kicau mania karena indukannya itu kalau memberi makan itu berdasarkan pola makan yang kita berikan ini dalam arti kata lalu indukan ya sobat kicau mania nah kalau untuk tetelo itu sendiri ya sobat kicau mania bisa saja sembuh bisa saja tidak sembuh misalnya begini sobat kicau mania kalau kita pengobatannya tepat dan benar cepat tentu saja bisa sembuh dan kalau pengobatannya terlalu lambat tentu saja tidak bisa sembuh sobat kicau mania ya karena daya tahan tubuhnya sudah mulai melemah kemudian pertanyaan kedua sobat kicau mania ya ini pertanyaan kedua ini dari teman kita juga sobat kicau mania dia menanyakan bang usia berapa ya anak kan murai batu itu sudah bisa mandiri belajar makan sendiri nah ini pertanyaannya berulang-ulang sobat kicau mania ya sebenarnya semuanya sudah ada di konten saya yang lama sobat kicau di konten yang kemarin sudah kita tampilkan itu ya dan di segi konten itu sudah kita jelaskan secara detail kalian bisa lihat saja di video-videonya jadi kalau saya pribadi sobat kicau mania ya memang untuk yang pemula ya ketika baru panen itu memang anak kan murai batu itu susah makan dia otomatis memanggil hindunya tetapi poin disini sobat kicau mania di dalam kandang seperti yang kita syuting di video-video yang sebelumnya itu usia 20 hari ke atas sudah bisa pandiri sobat kicau mania sudah bisa belajar makan sendiri di dalam kandang kalian boleh lihat di video saya nah jadi sobat kicau mania ketika kita panen itu tidak usah ragi kecuali terotolan kalian sakit tentu saja tidak akan makan ketika sudah dipanen jadi kita harus memikirkan secara logika saya dan sobat kicau mania yang saya tampilkan video itu sangat real jadi kalian bisa lihat di sana terotolan itu sudah makan pada usia 22 hari ke atas selamat menikmati selamat menikmati